Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru Di pasar PSPT Tebet Timur, harga ayam broiler naik Rp2.000 hingga Rp5.000 per ekornya. Berbeda dengan daging ayam broiler, harga daging sapi masih stabil mencapai Rp125.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai rawit merah mencapai Rp50.000 per kilogram, sedangkan harga cabai merah mencapai Rp35.000 per kilogram. Kemudian harga bawang merah mengalami kenaikan tajam, dari Rp35.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Naiknya sih belum banyak banget, masih standar aja lah. Bisa Rp30.000, tadinya bisa Rp28.000, Rp30.000, tergantung permintaan aja, mau yang harga berapa aja. Tergantung besar kecilnya dari ayam aja. Ini sapi Rp12.500, Rp13.000 ya. Ada yang Rp13.000, yang Rp12.500.000. Iya. Nah, sekarang ini paling naiknya masa Rp5.000 lah. Masih stabil. Lagi naik, Mbak. Berapa, Mbak? Tadinya di pasar induk belinya Rp25.000, sekarang udah Rp30.000. Oke, Bapak jualannya berapa? Rp45.000. Bisa jadi naik, soalnya pasok dari induk kurang. Sejumlah pendagang mengaku meski harga kebutuhan pokok naik, namun jelang libur Natal dan Tahun Baru pasokan barang dari pasar induk masih aman. Permintaan pembeli pun diyakini masih dapat terkenuhi. Jakarta, Rizka Ayu, Novan Dwi Kusuma, IDX Channel.